Si kendaraan bermotor akan dikenakan cukai, maka obyeknya adalah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2. Ini tentu sesuai dengan program pemerintah yang sekarang ini ingin mendorong produksi kendaraan berbasis listrik, yang emisinya akan jauh lebih kecil. Sehingga untuk yang non-listrik, yang emisinya lebih gede, ini akan menjadi salah satu yang menjadi obyek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!